Bagaimana Supaya Kita Tidak Menyesal Di Masa Tua? Akhir-akhir Nanti Semua Yang Kita Sesali Adalah Kebaikan Yang Tidak Kita Lakukan Kalau Kita Melakukan Sesuatu Salah Kita Menyesal Tapi Bisa Diperbaiki Pada Tindakan Berikutnya Tapi Kalau Kita Tidak Melakukan Sesuatu Yang Baik Lalu Kita Bilang Aduh Seandainya Dulu Aku Kerjakan Itu Menyesalnya Lebih Panjang Lebih Lama Dan Tidak Bisa Diobati Seandainya Dulu Aku Kalau Dulu Aku Seandainya Dulu Enggak Melakukan Itu Ada Perasaan Ada Kesalahan Ini Bisa Diobati Dengan Tindakan Baru Tapi Kalau Tidak Melakukan Nah Jadi Penyesalan Anak Muda Di Masa Tua Adalah Tidak Melakukan Kebaikan Adalah Tidak Melakukan Adalah Tidak Melakukan I Wish I Did It Now That Regret Is Longer Longer And Cannot Be Trated I Wish I Did It If It Was In The Past I Wish I Hadn Done That Before There Is A Feeling This Error Can Be Trated With New Actions If You Don't Do It Then Being Young Person Regreting All Age Is Not Doing Something Good Seperti Sekolah Mengurus Mengurus Dirinya Dengan Baik Memelihara Kesehatan Saya Pulang Kampung Di Malang Dulu Sebagai Seorang Manager Bank Ada Teman Saya Datang Saya Sudah Hampir Sudah Hampir Tidak Mengenali Karena Dia Kuru Sekali Wajahnya Seperti Hampir Seperti Tengkorak Begitu Rambutnya Panjang Gimbal Tapi Tipis Tidak Sehat Begitu Giginya Sudah Sebagian Rontok Matanya Ada Selaput Putih Agak Tebal Terus Dia Bilang Kamu Dulu Bener Temen Kamu Dulu Bener Maksud Maksudmu Apa Kamu Dulu Sekolah Kamu Dulu Nggak Ngerokok Kamu Nggak Kumpul Sama Kita Istilahnya Kumpul Kalau Kumpul Dengan Mereka Itu Artinya Menghindari Sekolah Main Malam Baru Pulang Itu Uang Nggak Tahu Dari Mana Bercandaannya Jorok Kelompok Ini Merendahkan Wanita Macam-macam Nah Terus Saya Tanya Dia Jadi Kehidupan Seperti Apa Sekarang Kehidupannya Susah Sekali Sedih Sekali Banyak Penyakit Sebelum Betul-betul Tua Padahal Masih Muda Saya Masih Manager Di Bangko Kemudian Hampir Tidak Ada Orang Mau Mempekerjakan Dia Karena Orang-orang Yang Dia Kenal Sudah Menjadi Pegawai-pegawai Karyawan-karyawan Atau Bahkan Pemilik Usaha Menuruskan Usaha Orang Tua Mereka Yang Proper Proper Itu Pakem Pas Afdol Itu Proper Sesuai Nah Banyak Anak Muda Membenci Kehidupan Yang Proper Like School Take Care Of Himself Properly Maintain Health I Went Home To Malang When I Was A Bank Manager A Friend Came I Almost Didn't Recognize Because He Was So Thin His Face Was Almost Cool-like His Hair Was Long The Drogs But Thin He Looks Unwell His Teeth Have Partially Fell Out His Eyes Have A White Membrane Rather Thick Then He Said You Were Right Imogen You Were Right What Do You Mean He Said You Used To Go To School You Didn't Smoke You Didn't Get Together With Us The Term If You Get Together With Them It Means Avoiding School Playing And Then Returning Home I Don't Know Where The Money Came From The Dirty Mess Of This Group Degrading Women And Etc So I Kept Asking Him So What's Your Life Like Now? He Had A Difficult Life Perseid Many Disease Before Really Old In Fact Still Young I Am Still A Manager At The Bank Then Almost No One Wants To Hire Him Because The People He Known Had Become Employees Employees Or Even Business Owners Continue Their Parents Proper Business Proper Is A Factor Just Like Afdol The Proper Means Appropriate And Many Young People Have Proper Life Hidupan Yang Proper Itu Apa? Bangun Pagi Tidur Malam Malam Tidur Proper Ya Seperti Kipas Coba Perhatikan Bangun Pagi Tidur Di Malam Hari Kalau Mau Hidupnya Proper Di Antara Bangun Pagi Dan Tidur Melakukan Yang Terbaik Cantik Sekali Nggak Ada Orang Gagal Hidupnya Kalau Antara Bangun Pagi Dengan Tidur Malam Dia Melakukan Yang Terbaik Yang Bisa Dilakukannya Dia Belang Rugi Dong Kita Melakukan Yang Terbaik Kalau Nggak Dihargai Pernah Dengar Orang Mengatakan Gitu Untuk Apa Kita Kerja Sehebat Mungkin Kalau Nggak Dihargai Kalau Orang Mengurangi Yang Dikerjakannya Karena Tidak Dibayar Oleh Manusia Dia Tidak Bertuhan Saya Bertuhan Nanti Dulu Nggak Mengakui Bahwa Bayaran Itu Dilengkapi Oleh Tuhan Bayaran Yang Kurang Kita Terima Dari Sesama Dari Manusia Dilengkapi Oleh Tuhan Loh Masa Orang Mencegah Dirinya Melakukan Kebaikan Hanya Karena Sesamanya Bayar Kurang Nah Terus Peran Tuhan Dimana Sebagai Penyeimbang Dari Kekurangan Sistem Accounting Manusia Banyak Kekurangannya Sistem Accounting Tuhan Sempurna Nah Yang Menyesal Yang Menyesal Di Masa Tua Tiga Ini Tidak Dilakukan Tiga Ini Bangun Pagi Tidak Sibuk Dalam Yang Dilakukan Yang Terbaik Tidak Tidur Malam Juga Tidak Maksudnya Anak Muda Ini Kan Kebiasaan Ini Lucu Anak Muda Itu Disuruh Tidur Susah Disini nih Susah Diancam-mancam Yaitu Dilempar Kucing Bahkan Orang Tau Pernah Tau Orang Dilempar Kucing Cakar-Cakar Kucing Mau Pegangan Nah Jadi Disuruh Tidur Susah Tapi Kalau Sudah Terlanjur Tidur Tidak Bisa Dibangunkan Ini Kenapa Kok Saya Tau Ya Saya Dulu Begitu Waktu Masih Mudah Kan Begitu What Is Proper Life Like That's Waking Up In The Morning Sleeping In The Night This Is Proper Like This Fun Pay Attention Get Up Early And Sleep At Night Between Waking Up And Going To Sleep Doing My Best So It's Beautiful There Is No One Who Fails His Life If You Wake Up In The Morning And Sleep At Night He Does The Best You Can Yes Close We Do Our Best If We Are Not Value Have You Ever Heard Anyone Say That Why Do We Work As Great As Possible If Not Appreciated If People Reduce The Things They Do Because They Are Not Paid For By Humans They Are Not Believe In God They Are Not Believe In God Later They Did Admit That The Payment Will Be Completed By God Less Payment We Reserve From Our Fellow Humans Is Completed By God After All When People Prevent Themselves From Doing Good Just Because Their Fellow People Pay Less Well Then Where Is The Role Of God As A Counterweight To The Shortcoming The Human Counting System Has Many Drawbacks The God Counting System Is Perfect Well Those Who Are Great In All Age These Three Things Are Done Get Up Early No Busy To Do Your Best No And Don't Sleep At Night Either This Is This Young Man Is A Fun Habit Young Man Is Told To Sleep Hard To Be Treated Even To Be Thrown By A Cat Have You Ever Seen Someone Being Thrown By A Cat It's Scraged It's A Handled Cat So He Was Told To Sleep Hard But If You Have Already Slept You Can't Wake Up How Come I Know Yes I Did It When I Was Young Right Begitu Mau Tidur Pikirannya Banyak Aku Ingin Ini Aku Ingin Itu Susah Baca Komik Masih Kecil Dulu Disuruh Tidur Bapak Itu Balak Balik Buka Perintu Pelan Pelan Untuk Nangkep Saya Belum Tidur Tapi Begitu Sudah Tidur Sampai Dinyalain Petasan Di Kamar Gak Bisa Bangun Nah Tapi Ini Perjuangan Sementara Yang Hebat Adalah Anak Muda Yang Bisa Bilang Aku Tidur Ini Waktu Saya Dapat Untungnya Dulu Umur 17 Tahun Dapat Beasiswa Ke Amerika Di Mana Tidur Itu Didisiplinkan Anak SMA Tidur Jam Berapa Di Amerika Jam 11 Malam Malam Dong Jam 11 Bangun Jam Berapa Jam 7 Kenapa 8 Jam Harus 8 Jam Itu Harus Jadi Waktu Bangun Bugar Sekali Aktivitas Tinggi Malam Sudah Capek Sekali Karena Jam 11 Seharian Aktif Tidur Lagi 8 Jam Begitu Terus Nah Jadi Saya Mendapat Keuntungan Tinggal Di Negara Yang Mendisiplinkan Waktu Waktu Bangun Waktu Tidur Waktu Bangun Lalu Selama Bangun Saya Dipaksa Menjadi Yang Terbaik Dalam Melakukan Yang Saya Lakukan Anak Biasiswa Kalau Gak Lulus Pulang Malu Jadi Belajar Saya Hebat-Hebatnya Repotnya Waktu Bulan Puasa Matahari Terbit Jam Setengah 5 Sebelum Jam 7 Jam Setengah 5 Matahari Terbit Kalau Musim Panas Terbitnya Terbitnya itu Jam Setengah 5 Terbenamnya Setengah 10 Malam Oh My God Antara Im, Sak dan Beduk Gitu Kan Panjang Sekali Habis itu Saya Ikut Tim Sepak Bola Bisa Dibayangkan Itu Sudah Sudah Napas Saya Sudah Jantung Sudah Di Sini Sudah Hampir Mati Nah Ya Tuh Anak Muda Yang Bangunnya Teratur Tidurnya Teratur Aktivitasnya Tinggi Setelah Itu Apa? Tidak Banyak Masalah Dunia Yang Mengganggunya He Want To Sleep But Loads Of Mind I Want This I Want That So Hard When He Were Little Read Comics Then Was Told To Sleep My Father Was Going Back And Forth Open The Door Slowly Keep Catching Me Up To Sleep But Once I Slept I Started Fire Crackers In My Room I Still Couldn't Wake Up But This Is A Temporary Struggle What's Great Is Young People Who Can Say I Am Sleeping When I Got Lucky I Was 17 Years Old And Got A Scholarship To America Where Sleep Is Discipline What Time Do High School Students Sleep In America At 11 O'Clock Whoa It's So Night What Time Is It Up At 7 A.M. Why? Because You Have To Sleep 8 Hours Sleeping 8 Hours Is Mass So When You Wake Up It's Very Fresh High Activity Night Is Fatal Until 11 P.M. All Day Active Sleep 8 More Hours So I Have The Advantage Of Living In A Country That Disciplines Time There Is A Time To Wake Up And There Is A Time To Sleep While Waking Up I Was Forced To Be The Best At Everything I Did School Hours Of Children If They Don't Graduate Home They Will Be Embrace So They Will Study As Well As Possible When Fasting Month The Sun Rises At Half Past 5 Before 7 A.M. Half Past 5 The Sun Rises When The Sun Rises It Is Half Past 5 Sunset At Half Past 10 At Night Oh My God Between The Time Of Routing And Breaking The Fast Is Very Long After That I Joined The Soccer Team You Can Imagine That My Breath My Heart Has Been Thrown We Almost Dead Now That Young Person Who Is Very Recognized Sleeps Regularly Has A High Activity After That What Not Much Trouble Was Bothering Him Badannya Tegap Fit Siang Hari Bayangin Ito Lalu Kaget Tidak Masalah Kenapa Larinya Cepat Gitu Loncatnya Tinggi Dibis Berhenti Mendadak Gak Jatuh Karena Balan Sekali Anak Muda Yang Aktif Begitu Tapi Banyak Anak Muda Sekarang Saya Perhatikan Gampang Sakit Gitu Gampang Pilek Gampang Plum Gampang Masuk Angin Gampang Batu Gitu Berarti Dia Tidak Hidup Dalam Aktivitas Yang Maksimal Tidak Melakukan Yang Terbaik Nah Ini Loh Yang Saya Cerita Di Video Sebelumnya Kalau Giginya Sudah Rusak Pada Umur 18 Sampai Umur 60 Dia Akan Makan Dengan Gigi Yang Rusak Kalau Paru-Parunya Rusak Karena Merokok Pada Umur 22 Tahun Sampai Dia Meninggal Dia Bernapas Dengan Paru-Paru Yang Cacat Berarti Apa Penyesalan Itu Yang Paling Pedih Adalah Penyesalan Yang Panjang Yang Terjadi Karena Kualitas Hidup Yang Rendah Karena Keputusan Yang Buruk Di Masa Muda Nasihatnya Adalah Jangan Menua Menyesal Menua Menyesal Itu Bukan Menyesal Di Masa Tua Bukan Dalam Proses Menua Itu Loh Menyesal Tahu Caranya Tuhan Mengajari Orang Ini Untuk Memperbaiki Diri Lihat Koran Temannya Yang Seumur Yang Dulu Gak Lebih Pinter Dari Dia Jadi Orang Besar Jadi Orang Kaya Dia Nonton TV Duh Ini Temanku Dulu Dia Bahkan Nyontek Dari Aku Tapi Lihat Jadi Orang Besar Berkeluarga Dengan Baik Nih Menyesal Gak Atau Sombong Aku Dulu Sebetulnya Lihat Tuh Ini Yang Gak Akan Selesai Orang-Orang Sombong Dalam Kelemahan Hidup Tidak Pernah Menyesal Orang Menyesal Hanya Orang Bayi His Body Was Upright And Fit During The Day Imagine It If You Are Spry It's Not The Problem Why? Because His Run Is Fast His Jump Is High On The Bus When It Stops Suddenly Not Falling Because He Was So Well Balanch Aktif Young People Like That But Many Young Some People Now I Noticed Is Is It To Get Sick Is It To Run Your Nose Is It To Catch Cold Is It To Calf It Means He Is Not Leaving A Maximum Activity Do Not Do Your Best Now Here's What I Told You In The Previous Video If His Teeth Were Damaged At The Age Of 18 At The Age Of 18 Until The Age Of 60 He Will Eat With Broken Teeth If His Lungs Are Damaged By Smoking At The Age Of 22 Until He Dies He Breeds With Defected Lungs What Does It Mean That's Regret The Most Freightened Is Low Regrets That Occurred Because Of The Low Quality Of Life Due To Poor Decisions In Yelp His Advice Is To Not Age Regret Aging Regret Is Not Regret In All Age In The Process Of Aging You Are Regretting Do You Know How God Told This Person To Improve He Saw A Newspaper His Friend Who Was Smarter Than Him Had Become A Big Man A Rich Man He Watched TV After All This Was My Friend He Even Cheated From Me But Look He Has Become A Big Man Has A Good Family Regret Or Not Or Arrogant I Was Actually Now This Won't Be Finish Arrogant People And The Weaknesses Of Life Never Regret People Regret Only Good People Good Ada Wanita Baik Yang Lepas Nggak Selama Ini Banyak 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 Sombong Sekalang Berarti Wanita Baik Yang Sekarang Jangan Sampai Lepas Karena Karena Apa Jatah Gagal Itu Terbatas Kita Boleh Gagal Sebanyak Mungkin Itu Ada Batasnya Nggak Ada Masalah Setelah Itu Sukses Jatah Wanita Yang Mencintai Kita Jumlahnya Juga Terbatas Mungkin Saja Yang Sekarang Ini Yang Terakhir Setelah Itu Terpaksa Mengambil Kekasih Teman Yang Sedang Cuti Jadi Kalau Gitu Ingat Bahwa Kita Sudah Pernah Menyesal Dan Hanya Orang Baik Yang Menyesal Jadi Lakukan Contohnya Ini Sekarang Kita Menyesal Ya Ada Orang Gini Waktu Anak-Anak Anak-Anak Saya Masih Kecil Saya Tidak Lembut Kepada Mereka Menyesal Meratap Terus Tanya Ke Saya Ini Seorang Ibu Ibu Sekarang Bisa Lembut Kepada Mereka Ya Sekarang Saja Betul Saya Menyesal Belum Bisa Membahagiakan Orang Tua Orang Tua Masih Ada Telpon Sampaikan Kasih Sayang Pulang Kampung Segera Semampunya Datang Bahagiakan Mereka Apalagi Yang Disesali Belajar Contohnya Sekarang Saya Tanya Kuliah Dulu Pernah Menyepelekan Pelajaran Ya Kalau Anda Bisa Hidup Lagi Apakah Anda Kuliah Akan Kuliah Dengan Lebih Baik Kalau Bisa Hidup Lagi Apakah Akan Kerja Lebih Baik Kalau Bisa Hidup Lagi Apakah Akan Mencintai Dengan Lebih Baik Kalau Bisa Hidup Lagi Apakah Akan Hidup Dengan Lebih Tegas Ya Bisa Hidup Lagi Enggak Kuliah Yang Benar Bekerja Yang Benar Mencintai Yang Benar Tegas Itu Loh Kalau Sudah Dinasihati Begini Masih Terus Nanti Menyesal Jadi Jangan Menunggu Hidup Di Ulangi Jangan Menunggu Nanti Sekarang Saja Putuskan Jadi Orang Yang Baik Itu So My Question Is How Old Are You 23 23 Means It's Older Than 20 Years Old So Anything You Regret Do Not Wait Until 40 Years Old And How Old Are You 25 Years Old It's Older Than 24 Years Is There A Good Woman Who Hasn't Been This Far? Lots Lots So Arrogant It Means The Good Woman Who Is Now Do Not Let Her Go Because Of What? Because Baylor Is Limited We May Fail As Much As Possible But There Is Limit There Is No Problem After Success The Number Of Women Who Love Us Is Limited Maybe This Was Time After That Forced To Take A French Friend Who Is Unleaved Sad So If This We Can Remember That We've Been Regreted And Only Good People Regreted So Let's Do It For Example Now The Regret Is This When My Children Were Little I Was Not Gentle With Them I Lamented Constantly Asked Me About This Can You Be Gentle With Them Now? Yes Just Do It Now I'm Sorry I Haven't Been Able To Make My Parents Happy Are They Still There? Yes Call And Say Love Go Home Soon Come As Soon As You Can Make Them Happy So What Are You Regretting About? Learn For It's Simple Now I Ask In College Did You Underestimate Lessons? Yes If You Can't Live Again Would You Go To College Better? If You Can't Live Again Would You Work Better? If You Could Live Again Would You Live Better? If You Can't Live Again Would You Live More Decisively? Can You Live Again? Not Lecture Right Work Right Love Right That Is It That's All If You Have Been Advised But Still Like This You Will Regret It Later So Don't Wait For Life To Be Repeted Don't Wait For It Later Just Decide Just Decide To Be A Good Person That's All Let's Go